Biar salah, salah anaknya? Enggak lah, misalnya ini cupu aja kok. Subscribe berita Surakarta. Solo, solo, kumpulku, bateri, dokanmu solo, solo. Per strategic and the international studies CSIS merilis hasil survei elektabilitas Pilpres pasca debat KPRES perdana. Survei dilakukan pada 13-18 Desember 2023 dengan metode survei multi-stagger random sampling dengan jumlah sampel sebesar 1.300 orang yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Margin of error survei ini sebesar plus minus 2,7 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diberikan pertanyaan, bila saat ini ibu bapak sedang berada di bilik suara TPS, siapakah yang akan ibu bapak pilih sebagai presiden dan wakil presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029? Hasilnya? Prabowo Gibran unggul dengan 43,7 persen, disusul Anies Muhaymin dengan 26,1 persen, dan Ganjar Mahfud dengan 19,4 persen. Ada sekitar 6,4 persen yang merahasiakan jawaban dan yang belum menentukan pilihan. Kemudian 4,5 persen lainnya memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Ini demografi pendukung para paslon. Secara umum Pak Prabowo Gibran unggul di berbagai kelompok demografi secara umum ya. Tentu dengan proporsi keunggulan yang berbeda-beda. Yang menarik ini etnik Madura meskipun sampelnya cuma 3 persen, mayoritas telat mendukung Prabowo Gibran. Tapi di luar itu, misalnya etnik Jawa, Prabowo Gibran unggul tetapi tidak signifikan dibanding etnik Jawa yang memilih Ganjar Mahfud. Kelompok usia di bawah 21 tahun, Prabowo Gibran masih unggul tetapi yang unggulnya lebih telat terutama dari segmen 22-25 tahun. Ganjar cenderung kompetitif terutama di kelompok pemilih tua. Mereka yang kuliahan itu masih banyak yang memilih Pak Prabowo Gibran, 45,8 persen. Disusul oleh pemilih berpendidikan tinggi yang memilih Mas Anies. Jadi kalau kita cek di sini, Pak Prabowo sepanjang 2022, bahkan sampai awal 2023 itu kedodoran Pak Prabowo itu. Elektabilitasnya ini. Baru Pak Prabowo menyalip Mas Ganjar pasca insiden Piala Dunia U20 yang gagal. Mas Ganjar awalnya peringkat pertama terus. Tetapi trennya mengalami penurunan. Mas Anies, ini harus kalian bisa cek, itu sempat mendekati elektabilitas Mas Ganjar di pertengahan tahun lalu. Jadi sudah lama Mas Anies menyalip Pak Prabowo. Tapi kemudian trennya menurun. Nah, salah satu penjelasannya adalah approval rating Presiden Jokowi yang cenderung naik di sepanjang 2023. Nah, yang menarik, kalau kita lihat tren terutama pasca debat, cawapres, elektabilitas Mas Anies sedikit turun. Elektabilitas Pak Prabowo-Gibran sedikit naik. Sementara elektabilitas Ganjar-Mafut cenderung stagnan. Kemudian ini yang sebelah kanan adalah basis pemilih partai. Pemilih PD Perjuangan relatif solid ke Ganjar, tapi ada 22 persen pemilih PDIP yang bocor ke Prabowo-Gibran. Pemilih Gerindra jauh lebih solid ketimbang basis PDIP. Mereka mendukung Prabowo-Gibran. TTTJ di sini, mereka yang tidak tahu tidak jawab ya. PDIP yang menyaksikan debat cawapres 35 persen. Dan basis PDIP secara jernih mengakui Gibran lah pemenang debat. Meskipun keunggulannya tipis ya dibanding menilai Mahfud sebagai pemenang debat. Tetapi secara absolut pemilih PDIP lebih menilai Gibran lah pemenangnya. Gerindra lebih solid lagi. Golkar mayoritas. Meskipun ada 33 persen ya pemilih Golkar yang menangkap Mahfud yang menang. Cak Imin rendah di tiga segmen basis pemilih partai ini. PKB, pemilih PKB pun. Ini pemilih PKB rasional sekali nih ya. Mohon maaf nih Cak Imin ya. Meskipun saya kenal baik jenengan. Tetapi datanya begini, pemilih PKB itu 38 persen menganggap Gibran yang unggul. Disusul Mahfud baru terakhir Muaymin Iskandar. Jadi memang, dan kalau kita lihat pendukung Anies Muaymin kan umumnya rasional. Coba cek tuh. Saya lihat tuh ya tweet-tweet reply ke Gus Muaymin itu. Dari pendukungnya sendiri itu umumnya mengakui bahwa memang penampilan Gus Muaymin di debat Jawa Press kemarin kurang, kurang sempurna ya. Dan banyak masukan tuh. Jangan pakai selepet. Kita nggak paham. Jangan banyak buyon. Banyak tuh yang menurut saya menunjukkan bahwa pendukung Anies Muaymin pun mengakui secara objektif. Mas, survei internal dari TPN, nama mas Kak Bojutan lebih tinggi gimana mas? Apa? Yang survei TPN nama mas diberangkan kebutuhan dari pasar Pak Lanjar salah Pak Alang itu. Enggak lah. Saya ini cubu aja kok. Mas, yuk balik kantor. Bisa dibilang orang-orang dari TPN ini masih ada yang buku. Kak, jenangkan mas. Apa? Bisa dibilang masih banyak yang buku mas diberangkan di balik Pak Lanjar sama Pak Mahfud. Sampai jumpa di balik Pak Lanjar sama Pak Lanjar sama Pak Lanjar. Sampai jumpa di balik Pak Lanjar sama Pak Lanjar. Bumi Pak Lanjar sama Pak Lanjar sama Pak Lanjar sama Pak Lanja tahun. Bumi kan kali ini masih banyak yangambil berk해주ksi. Sampai jumpa di balik Pak Lanjar skating THERE. Sampai jumpa di balik Pak Lanjar sama Pak Lanjar sama Pak Lanjal moist. B Tes 91